Intro Salah seorang mantan kepala desa di kecamatan Bibogi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara di Duding, muarga selewengkan dana desa ratusan juta rupiah. Beberapa proyek pembangunan di desa yang direncanakannya pun tidak tuntas dikerjakan. Beginilah kondisi salah satu dari delapan bangunan rumah bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang terbengkalai di desa Biloe, kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pembangunan delapan unit rumah bantuan yang merupakan program dari desa Biloe tahun anggaran 2020 ini menggunakan sumber dana desa setempat. Sayangnya hampir semua bangunan tidak tuntas dikerjakan lantaran terkendala bahan bangunan. Mandeknya pembangunan rumah layak kuni ini menjadi sorotan dari badan pemerintah desa setempat, BPD menduga sebagian dana untuk pembangunan rumah layak kuni ini sudah diselewengkan oleh mantan kepala desa. Yang saya mau sampaikan di sini, yang pertama itu menyangkut ini bantuan perumahan delapan unit rumah itu. Nah, itu kan tahun anggaran 2020, tetapi sampai ini belum selesai 100 persen. Bahkan, lagi tiga berumah itu yang belum di atas. Nah, hari itu saya tanggal 5 November saya panggil dia untuk mau bertanggung jawab tentang itu. Nah, dia tidak datang. Dia hanya pesan saja lewat dia punya pendahara. Bahwa, beri berita pak kedua bahwa nanti kami akan selesaikan dalam bulan November. Salah satu warga penerima bantuan rumah layak kuni mengaku. Hingga kini rumahnya belum selesai dikerjakan. Dirinya menduga belum ada kesepakatan jelas mengenai biaya tukang antar kepala desa dengan para tukang bangunan. Pekerjaan rumah ini kan dibiayai oleh dana desa, Mama. Ini sudah berapa lama tidak kerja lagi? Dari bulan 6 sampai bulan 1 ini tidak kerja. Ini kendalanya apa, Mama? Mungkin tugang minta mau kasih lunas uang baru kerja. Kerja. Sementara Mama sudah bayar berapa ini? 5 juta. 5 juta. 5 juta dibayar di awal ya, Mama? Selain rumah layak kuni, sejumlah warga juga menuding mantan kepala desa telah menyelewengkan dana penyertaan modal dari dana desa untuk BUMBES sejumlah Rp123.996.258 tahun anggaran 2017-2018 yang hingga saat ini tidak dipertanggung jawabkan. Terkait tudingan warga mantan kepala desa Biloe, Agata Bano yang dikonfirmasi mengungkapkan keterlambatan pembangunan rumah bantuan karena para tukang meminta dibayar lebih dulu, sedangkan progres fisik belum dikerjakan. Sementara dana penyertaan modal untuk BUMBES menurutnya masih ada di dalam rekening BUMBES. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Ainews melaporkan.